Halo semua, perkenalkan nama saya Yusak Dwi Purwanto, Teknik Informatika C, Universitas Buwana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang struktur data graph. Kita langsung saja. Kita mulai pengaltian tentang graph. Graph merupakan kumpulan dari simpul, atau biasa disebut vertex, dan busur, yang biasa disebut edge, yang secara matematis dinyatakan sebagai G, V, E. Di mana, G adalah graph, V adalah simpul, atau vertex, atau node, atau titik, dan E, busur, atau edge, atau ARC. Selanjutnya, ini adalah contoh dari undirected graph. Di sini ada 5 titik, dan dari V ini terdiri dari V1, V2, V3, V4, dan V5. Dan E ini terdiri dari E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Selanjutnya, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada pada sebuah graph. Sebuah graph mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Jadi simpul saya, titik saja, node. Yang kedua, sebuah graph, belum tentu, semuanya simpulnya terhubung dengan busur. Ya, seperti ini, kabarnya. Yang ketiga, sebuah graph, mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Jadi, ada yang terpisah di antara simpul-simpul ini ya. Seperti ini, terpisah. Yang keempat, sebuah graph, mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Jadi simpul 1, 2, 3, 4, itu saling terhubung. Ya, selanjutnya. Ini adalah jenis graph. Graph dibagi dua. Ada graph berarah, atau direct graph, dan graph tak berarah, atau indirect graph. Kita lihat struktur gambarnya. Nah, jadi di direct graph, atau graph berarah, jadi dia mempunyai arah. Contohnya dari A berarah ke B, atau B ke A. Jadi dia mempunyai anak panah. Ini untuk yang direct graph. Untuk yang kedua, ada graph tak berarah, atau indirect graph. Di sini, tidak ada arahnya. Semua disebutkan A, B, C, D untuk titik-titiknya. Dan untuk simpulnya, E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Dapat dilihat dari bentuk busur, yang artinya urutan penyebutan pasangan dua simpul. Selanjutnya. Graph tak berarah, under graph, atau non-directed graph. Pengertiannya. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Ini busur E1 dapat disebut busur A, B, atau B, A. E1, A, B, atau B, A. Graph berarah, direct graph. Pengertiannya, urutan simpul mempunyai arti, misal busur A, B, adalah E1, sedangkan busur B, A, adalah E8. Contoh gambarnya. Busur A, B, ini iya. Busur A, B, adalah E1. Busur B, A, adalah E8. Selanjutnya. Graph berbebot, white graph. Pengertiannya. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik. Jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan dan lain-lain. Ini graph berbebot. Gambarnya seperti ini. Dari graph, dan dari graph. Panjang busur atau bobot mungkin tidak digambarkan secara panjang yang proposional dengan bobotnya. Misal bobot 5 digambarkan lebih panjang dari 7. 5 lebih panjang dari 7. Ini adalah istilah-istilah yang ada pada graph. Yang pertama, incident. Jika E merupakan busur dengan simbol-simpulnya adalah V dan W, yang ditulis E, Y, maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut incident dengan V dan W. Yang kedua, degree atau derajat. In degree dan out degree. Degree sebuah simbol adalah jumlah busur yang insiden dengan simbol tersebut. In degree sebuah simbol pada graph berarah adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simbol tersebut. Atau jumlah busur yang masuk atau menuju simbol tersebut. In degree sebuah simbol pada graph berarah adalah jumlah busur yang ekor insiden dengan simbol tersebut. Atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simbol tersebut. In degree sebuah simbol tersebut. In degree sebuah simbol tersebut. Contoh, simbol tersebut. In degree sebuah 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 simbol tersebut. Ini adalah simbol tersebut. In degree sebuah simbol tersebut. Nah, seperti ini contoh-contohnya dari path. Selanjutnya. Ini presentasi graph dalam bentuk matrik. Adesensi matrik graph tak berarah. Ya, kita akan menjelaskan presentasi graph dalam bentuk matrik. Nah, disini titik A berhubungan dengan titik D dan titik B. Jadi pada bentuk matriknya kita tulis di kolom B kasih angka binar 1. Dan di kolom D kita tulis angka binar 1 juga. Dan yang lainnya kita tulis angka 0. Di titik B atau titik B ya. Simbol B. Dia berhubungan dengan titik A, titik C, dan titik E. Jadi di baris B kita tandain di kolom A dengan angka 1, titik C dengan angka 1, titik E dengan angka 1, dan yang lainnya kita tulis 0. Dan pada titik C, dia berhubungan dengan B, D, titik D, dan titik E. Maka pada tabel kita tulis angka 1, titik D, dan titik D, dan titik D, dia berhubungan dengan A, dengan C, dengan E. Kita tandain di kolom A dengan angka 1, dan yang lainnya 0. Dan titik E, dia berhubungan dengan D, B, dan C. Kita tandain juga pada kolom A 0, pada kolom B 1, kita tulis 1, C, angka 1, dan D, kita kasih tanda angka 1, dan E 0. Selanjutnya, representasi grap dalam bentuk matrik yang kedua ini, ada sensi matrik grap berarah, yang disini adalah grap berarah. Hampir sama dengan yang di grap tak berarah, kita coba jelaskan. Dari A, dia berhubungan dengan B, dan D, kita tulis angka 1 pada kolom B, dan D, yang lainnya 0. Pada B, dia berhubungan dengan A, dengan C, dan dengan E. Kita tulis pada kolom A angka 1, kolom C angka 1, kolom E angka 1, B, dan D, kita tulis 0. Dan C, dia berhubungan dengan titik B, dan E angka 1, kita tulis angka 1, kita tulis angka 1, kolom B, kolom D, kolom E. Kolom A dan kolom C, kita kasih tanda 0. Pada titik D, dia berhubungan dengan C, dan E saja. Kita tandain pada kolom C dan E, yang A, B, dan D, kita tulis 0. Dan yang E, dia tidak berhubungan dengan lain, karena dia mendapatkan input saja. Ini representasi graph dalam bentuk link list, agensi link list, graph tak berarah. Digabarkan sebagai sebuah simpul yang memiliki 2 pointer. Simpul vertex left, menunjuk ke simpul vertex berikutnya, dalam untayan simpul yang ada. Dan right ini, menunjuk ke simpul vertex pertama. Simpul vertex ini, left, menunjuk ke simpul vertex tujuan yang berhubungan dengan simpul vertex asal. Untuk ke right-nya, menunjuk ke simpul vertex berikutnya, bila masih ada. Selanjutnya, define struct untuk sebuah simpul yang dapat digunakan sebagai vertex maupun edge. Ini ada contoh programnya. Ini ada contoh untuk vertex A, memiliki 2 edge yang terhubung yaitu E1 dan E2. Nah, ini vertex A, titik A memiliki hubungan untuk E1 dan E2. Ini urutan hatinya seperti ini. Ini dia gambar di atas dapat diusun dengan lebih sederhanya seperti berikut. Ini contoh yang lebih sederhanya. Jadi, kita tulis abjadnya ke bawah. Urut abjad ya. Jadi, A terhubung dengan B dan D. Kita tulis B dan D. Untuk yang D, dia terhubung dengan A, C dan E. Untuk yang D, dia terhubung dengan A, C dan E. Untuk yang E, dia terhubung dengan B, C dan D. Selanjutnya, agensi list graf berarah. Di sini kita hampir sama juga seperti agensi list graf tak berarah. Kita tulis abjadnya. Untuk yang A, dia berhubung dengan B dan D saja. Karena dia ada arah panahnya, dia keluar menuju arah B dan D. Untuk yang B, dia memiliki hubungan dengan A. Arah panahnya ke arah A dan ke C. Kita tulis A dan C. Untuk C, dia memiliki hubungan dengan E saja. Dia memiliki anak panah ke arah E saja. D, dia berhubung dengan C. Anak panah ke arah C dan E. Untuk E, dia berhubung dengan B. Arah panahnya menuju ke B. Selanjutnya, graf berarah dan berbobot. Ini adalah tabelnya. Pada baris A. Ini memiliki hubungan dengan B dan D. Kita tulis angka A di sini, 5 pada kolom B dan 2 pada kolom D. Untuk yang B, dia berhubung dengan A, C, AC saja. Dan di mana yang A, dia memiliki angka 6. Kita tulis dari kolom A di angka 6. Dan C, kita tulis angka 3. Nah, dan yang C, dia hanya terhubung dengan E. Arah panahnya ke E. Dan di sini tertulis alfa 12. Oke, maaf. Terusnya di sini, terusnya di sini sembilan ya. Dan D, dia memiliki hubungan dengan C dan E. Di mana dari D ke C, kita tulis angka 12. Dan D ke E, kita tulis angka 7. Dari kolom C, kita tulis angka 12. Dan kolom E, 7. Yang E, dia berhubungan dengan B. Di mana B, yang ke-14. Yang kita tulis dari kolom B, tulis 14. Yang nilainya adalah 0 semua. Tempat perhatikan pemilihan nilai 0. Selanjutnya, penyelesaian kasus scrap halaman sebelumnya. Defense simple untuk vertex dan edge. Dua, mengidentifikasi simpul pertama sebagai vertex yang pertama. Tambahkan vertex sisanya. Tambahkan edge pada masing-masing vertex yang telah terbentuk. Ambilkan representasi graph berikut bobotnya. Seperti ini contoh di programnya. Seperti ini. Next. Seperti ini. Sini, seperti ini. Terima kasih. Saya kira cukup untuk penjelasannya. Maaf bila ada kekurangan dan kurang kejelasan dalam saya menerangkan. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.